Selamat pagi Selamat pagi Hurmat bagi Rupang hibur Ketiganya yang esat Haleluya Ketiganya yang esat Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan kami serahkan waktu perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saat ini kita mau bersama-sama kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-9 Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-9 Ketika Yesus berada di Bethania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin Lalu mereka memarahi perempuan itu Tetapi Yesus berkata Biarkanlah dia Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku Karena orang-orang miskin selalu ada padamu Dan kamu dapat menolong mereka Bila mana kamu menghendakinya Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga Untuk mengingat dia Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan Terlebih lagi melakukan firman Tuhan Di dalam hidup mereka Nah anak-anak pada bagian yang kita dengar hari ini Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sampai ke satu tempat Yang namanya adalah Bethania Di sana ketika Tuhan Yesus sedang duduk makan Datanglah seorang wanita yang memberi atau mengurapi Tuhan Yesus dengan satu jenis minyak Yaitu minyak yang bernama narwastu Itu adalah minyak yang harganya sangat mahal pada waktu itu Dan ketika dia melakukan itu Ada orang-orang yang tidak suka dengan hal itu Dan mereka protes dan memarahi wanita itu Kenapa dia melakukan sesuatu yang sangat boros Yaitu menggunakan minyak yang sangat mahal Untuk mengurapi Tuhan Yesus Seperti kita tahu ini adalah hal yang begitu baik Ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh wanita ini Kepada Tuhan Yesus Namun orang-orang itu merasa ini adalah suatu pemborosan Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini Terkadang kita juga sama Seperti orang-orang yang marah kepada wanita ini Terkadang ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang baik terhadap Tuhan Melakukan suatu pelayanan yang begitu luar biasa Kita merasa apa yang dilakukannya itu berlebihan Ketika dia membuat acara Natal yang begitu baik Atau dia membuat ibadah yang terkonsep dengan sangat baik Dia menyediakan waktu untuk mempelajari firman dengan baik Kita merasa ini sesuatu yang berlebihan Ini hanya sesuatu yang buang-buang waktu Ini hanya sesuatu yang buang-buang uang Banyak orang-orang Kristen Orang-orang percaya yang masih merasa seperti itu Acara-acara kekristenan Hanya sesuatu yang buang-buang uang saja Apakah seperti itu? Jika acara itu berfokus Untuk mempermuliakan nama Tuhan Jika acara itu dapat membawa lebih banyak orang lagi mendengar firman Tuhan Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Nah ini yang dapat kita pelajari Ketika ada orang yang menyediakan waktunya Menyediakan uangnya untuk melayani Tuhan Dukung mereka Dukung mereka dan jangan persulit mereka Kiranya kita juga boleh menjadi orang-orang seperti itu Dalam konteks kita sebagai anak sekolah Yang sedang ujian apa Kadangkala kita juga protes Kepada teman-teman kita Menyediakan waktunya untuk belajar Lebih banyak lagi untuk mempersiapkan ujian Mereka telah melakukan hal yang baik Tapi kita merasa Ah kamu hanya buang-buang waktu saja Ketika kamu belajar buang-buang waktu saja Tidak seperti itu Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang baik Dengan lebih baik lagi Oleh sebab itu Jika ada orang-orang yang menyediakan waktunya untuk melayani Tuhan Menyediakan uangnya untuk melayani Tuhan Menyediakan waktunya untuk belajar sesuatu yang baik Menyediakan waktunya untuk mempersiapkan ujian dengan baik Menyediakan waktunya untuk mengadakan acara-acara yang membawa orang Untuk mengenal Tuhan Jangan kita halang-halangi Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur pada hari ini Melalui firman Tuhan hari ini Kami diajarkan bahwa kami harus melakukan segala sesuatu dengan baik Tuhan kadangkala bukan hanya tidak melakukan sesuatu yang baik Bahkan kami juga sering menghalangi orang lain Untuk melakukan hal yang baik Tuhan ampuni kami Tuhan tolong kami Agar kami boleh mendukung orang-orang itu Bahkan bantu kami Tuhan agar kami boleh menyediakan waktu kami Uang kami kemampuan kami untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi Menyediakan waktu kami untuk belajar dengan baik dalam mempersiapkan ujian Terima kasih Tuhan kami serahkan juga Ujian hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan Tuhan yang pimpin Tuhan yang tolong kami Terpujilah namamu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke devorsi kita hari ini selesai Kiranya Tuhan memberkati kita semua Soli Deo Gloria Terima kasih Terima kasih